Meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu. Merasa sudah jadi orang baik, karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum homer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka, ketika ditanya, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakur? Apa jawab mereka? Kita bukan termasuk orang-orang yang menirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu, berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Al-Ahdu alladhi bainanau bainahum as-salah, yang membedakan kita sama mereka atau orang-orang yang kafir itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. pelajar yang sudah sholat apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Kerana ada orang yang sholat tapi dia riak. Dia tidak berhenti dengan waktunya. Tidak berhenti dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rajula la yusalli sholata sitina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tukbal lahu sholat. Satupun sholatnya tidak ada yang terima. Yutimu ruku'ahu wala yutimu sujudahu. Yutimu sujudahu wala yutimu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukunya tidak sempurna. Rukunya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat? Sekir-segir-segir-segir-segir-segir-segir.